Proses evakuasi masih terus dilakukan di Hotel Mercure Palu, Solawesi Tengah dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Sabda Roleh langsung dari Hotel Mercure Palu, Solawesi Tengah menjadi lokasi salah satu lokasi di mana evakuasi masih terus berlangsung hingga saat ini. Sabda bagaimana dengan proses evakuasi hingga saat ini? Ya, Robert saat ini tim Sargabungan sedang beristirahat karena memang mobil, eskavator baru saja juga selesai untuk meruntuhkan bangunan-bangunan yang berada di depan Hotel Mercure ini memang dilakukan, Robert agar nantinya ketika tim Sargabungan melakukan evakuasi di sekitar hotel tidak terjadi hal yang diinginkan seperti bangunan yang berada di sekini runtuh begitu karena memang di Kota Palu saat ini masih terus terjadi gempa susulan walaupun dengan skala yang kecil. Robert dapat saya informasikan bahwa Hotel Mercure ini memiliki lima lantai dan jika dilihat memang di sini hanya ada empat lantai karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa lantai satu ini memang sudah amruk ke bawah begitu jadi inilah yang membuat proses evakuasi agak sedikit mengalami kesulitan karena diduga tiga korban yang masih terperangkap di dalam Hotel Mercure ini berada di lantai satu sementara jika kita lihat lantai satu ini amples ke bawah tanah seperti itu, Robert dan tim Sargabungan di sini masih berusaha untuk terus mengupayakan melakukan pencarian evakuasi dengan membuka akses untuk bisa masuk ke dalam Hotel Mercure seperti itu, Robert. Ya kemudian Sabda, apa saja dengan peralatan yang tersedia sekarang apa saja kendala-kendala yang dihadapi? Ya itu salah satu tadi yang saya katakan bahwa kendala yang dihadapi karena memang di sini hampir tidak ada akses bagi tim Sargabungan untuk bisa masuk ke dalam apalagi untuk menuju ke lantai satu karena banyaknya puing-puing bangunan jika kita lihat ini banyak kayu-kayu di sini, Robert ini adalah kayu-kayu yang terbawa ketika gelombang tsunami menerjang di sekitar pantai Talese ini untuk kendala informasi selengkapnya saya akan berbincang langsung kepada koordinator tim Sar koordinator tim Basarnas yang berada di Hotel Mercure saat ini dengan Bapak Retno Budiarto Selamat siang, Pak ini sekarang dihentikan proses evakuasinya kalau bisa saya tanyakan apa kemudian kendala yang dihadapi oleh tim Sargabungan dalam proses evakuasi di Hotel Mercure ini karena kita lihat di sini bangunannya sebenarnya lantai 5 tapi sekarang sisa 4 lantai begitu Pak Retno? Sebenarnya tidak dihentikan, khususnya adalah yang dihentikan alat beratnya ekstavatornya karena memang ada tim yang masuk tim yang masuk dari Basarnas, ada beberapa personil digabungkan dengan Jakarta Rescue memastikan dengan menggunakan anjing pelacak ke titik yang memang kita duga itu adalah titik di mana terdapat korban yang tertimbun Pak ini kan salah satu kendalanya karena di lantai 1 ini yang diduga ada 3 korban yang terperangkap di dalam situ aksesnya bisa dikatakan tertutup begitu Pak ya karena ambles ke bawah Apa kemudian strategi dari Basarnas sendiri? Iya kemarin kita sudah mengidentifikasi kemungkinan masih ada 3 lagi berdasarkan dari informasi pihak manajemen hotel bahwasannya karyawan yang sedang bekerja di ruang ofis ini tidak sempat untuk menyelamatkan diri sehingga tertimbun kemarin korban ada 4 namun 1 berhasil kami evakuasi di jam 15.40 waktu Indonesia Tengah itu persis masih di ruang kantornya manajemen hotel kemudian langkah kami nanti setelah diidentifikasi ya kita tandai ya dengan ciuman anjing pelacak kemudian kita akan buat lubang kecil lebih dahulu ya kemudian kita gunakan search cam untuk memastikan apakah benar dari penciuman anjing pelacak kemudian ada lalat-lalat yang banyak itu biasanya menandakan posisi korban terakhir di dekat sekitar situ nanti kalau sudah kita dapati gambar melalui search camera baru nanti akan kita besar lubang untuk proses evakuasi pembuatan lubang yang agak besar dengan triangle kemudian kita bongkar setelah didapat baru kita evakuasi ada pun alat yang kita gunakan kita menggunakan K12 kemudian kita juga bawa kombi cutter kita bawa cutternya kemudian kita bawa chainsaw kemudian ada ada center kemudian ada palo manual ada linggis manual itu yang kita gunakan untuk membuat akses lubang dan memperbesar lubang untuk kita dapat masuk atau tim SAR masuk ke dalam aparat tuh ini kan memang bangunannya ringkih ya begitu rawan untuk rubuh begitu mengingat juga di kota palo saat ini masih terus terjadi gempas susulana apa kemudian safety atau pengamanan yang dilakukan oleh tim SAR sendiri untuk masuk ke dalam begitu karena bangunannya rawan rawan karena masih ringkih begitu ya minimal tim itu menggunakan APD ya full ya mulai dari helmet, kacamata, kemudian ada knipet, elbow pad kemudian ditambah alat komunikasi dan ada signal darurat ya itu kita kesepakati kalau nanti dari safety officer menyiupkan fluid pertama itu adalah untuk memulai bekerja fluid kedua itu adalah berhenti namun kalau fluid tiga kali itu menandakan bahaya artinya mereka yang bekerja di dalam ini harus segera keluar ya menjauh dari bangunan hotel ini pada depan tahun kami disini ada banyak sekali tim SAR gabungan ada berapa pak untuk khusus untuk di hotel Mercury ini sendiri? total gabungan banyak ya ada sekitar hampir 80 ya yang terlibat disini baik itu yang dari tim Basarnas ya kemudian ada beberapa tim lainnya potensi sah kami memantum hanya ada satu alat terhadap disini yakni eskalpator apa tidak ada upaya sudah dekat karena kemarin infonya begitu sudah mendekat ternyata jalannya putus akhirnya dia muter agak jauh kemudian kita sudah kontak teman-teman dari tim SAR ISDM juga mau bantu kemudian yang sudah ada ini adalah yang dari Petabo kalau tidak salah yang dari posko di Basarnas untuk digeser perkuatan di Mercury ini baik pak kalau kita lihat ini masih ada empat bangunan begitu apakah tim SAR gabungan sudah menyisir empat lantai dari bangunan hotel Mercury yang saya bisa katakan ini masih terlihat setengah utuh begitu pak? iya untuk penyisiran tiap lantai sudah kami lakukan sejak hari minggu kemarin ya minggu kemarin karena kami bekerja disini adalah prioritas mencari korban yang selamat lebih dahulu dengan cara searching ya searching di bagian seluruh hotel di semua sisi bahkan sampai tiap lantai kita kita masuki kita 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 cek satu persatu namun tidak tidak ada satu korban yang hidup pada hari minggu itu sehingga kita pastikan bahwasannya mungkin korban ada tapi terperangkap sehingga kita di hari Sabtu dan Minggu ini sekalian prioritas adalah kita cari korban yang masih hidup baik Pak Retno dan tim SAR gabungan terima kasih waktunya untuk Metro TV selamat bekerja kembali Pak ya ya Robert seperti tadi yang dikatakan Pak Retno bahwa tim SAR gabungan masih akan terus menambah alat berat disini seperti crane ataupun eskavator untuk kemudian membersihkan puing-puing bangunan yang berada di sekitar hotel Mercury ini karena memang dari pantai kami disini memang hampir tidak ada akses jalan untuk bisa masuk ke dalam dan tim SAR gabungan juga masih terus akan meningkatkan keamanan mereka karena memang bangunan disini saya melihatnya begitu ringkih dan rawan roboh karena memang disini masih terus terjadi gempa susulan seperti itu Robert ya Sabda tadi komunikasi agak sedikit terputus apakah kemudian akses masuk bagi alat berat dan juga bantuan-bantuan penyelamatan evakuasi dapat dilalui dengan baik sambil dengan ke lokasi Anda saat ini oke Robert bisa diulangi Robert saya tidak begitu mendengar jelas Robert ya apakah kemudian akses untuk suplai bantuan termasuk alat berat dapat masuk dengan dilalui dengan baik sampai dengan ke lokasi Anda saat ini ya untuk ases alat berat memang disini saya bisa informasikan bahwa ini adalah di pinggir pantai Talese saya hanya bisa melihat disini sekitar 100 meter saya sudah bisa melihat laut dan memang disini masih banyak sekali puing-puing bangunan atau serpihan bangunan bekas terjangan gelombang tsunami pada hari Jumat lalu dan ini memang saya tadi memantu ada TNI Angkatan Darat disini yang memang membuka akses agar alat berat bisa merapat ke sekitar Hotel Merkir ini begitu Robert baik terima kasih Sabda Roli atas informasi Anda langsung dari kawasan Hotel Merkir di Palu